Guys, tau gak sih, batu yang di depan aku ini dulu pengen ikut masuk ke surga. Jadi, ini tuh tempat asli Rasulullah SAW berdiri waktu mau bertolak ke surga saat peristiwa Isra Mi'raj. Dan batu ini masih dipertahankan sampai sekarang di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Terus kalian lihat deh, itu tuh disana yang ada jalan masuk ke bawah. Saking pengennya ikut ke surga, batu gede ini sampai menimbulkan celah ke bawahnya. Jadi kayak lobang besar gitu guys. Sampai kita tuh bisa masuk Masya Allah banget ya. Kebayang gak betapa luar biasanya peristiwa Isra Mi'raj. Terus ini yang tangan mama masuk dari tadi. Jadi, di dalamnya tuh ada telapak kaki. Nabi Muhammad SAW. Ini foto naik ke surga pertama kali. Ini karena kalau kesini, ini wangi banget. Terus di atas ini ada tiga helai rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ini tuh ada di masjid yang kubahnya emas di wilayah Masjid Al-Aqsa. Ini video aku waktu tahun 2022, aku kesana. Sedih banget ya, ini kita lagi Isra Mi'raj. Tapi saudara-saudara kita yang di Palestina, kondisinya masih kayak gitu guys. Please banget, mereka ini tuh yang selama ini ngejagain Masjid Al-Aqsa. Ini wilayahnya udah banyak banget yang dikuasain. Jangan sampai Masjid Al-Aqsa dikuasain juga. Ingat ada hadisnya. Janganlah melakukan perjalanan jauh, kecuali untuk mengunjungi tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidku, Masjid Nabawi. Jangan lupa ya guys, doain saudara-saudara kita, speak up terus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan satu lagi, ajarin ke adik-adik kita, anak-anak kita untuk memperjuangkan dan mencintai Al-Aqsa. Anak reta harus tau, sekarang di stasiun Sudirman dan stasiun Tanah Abang ada yang baru. Kalau di stasiun Sudirman, lokasinya ada di pas kita keluar, belok kiri, nah. Aku baru tau, sekarang boleh ngisi ulang air minum sepuasnya gratis. Hayo, siapa yang bisa kayak gini? Namanya SPBI atau stasiun pengisian biru. Aku tanya, ini beneran gak perlu bayar dan gak pake syarat apapun. Tinggal bawa tumbler sendiri aja. Kalian kebelum tau, ini bagus kok. Ini kita dari sumber air pegunungan asli, dan menggunakan 1% teknologi ozon gak? Ini tuh namanya biru. Udah gitu yang galon, itu tuh harganya cuma sepertiga dari air minum kemas. Tapi kalau yang di stasiun Sudirman sama yang di Tanah Abang ini, gratis. Tadi kata kakaknya, dia udah ada di 740 gerai di 44 kota di Indonesia. Kalau kalian sempet, bisa juga mainan yang muter ini guys. Ini gak wajib kok, cuma lumayan aja sih. Aku ikutan muter, dapet tumbler. Terus tadi sebelum aku ada yang dapet voucher isi ulang 4 galon. Oh bagus, ini buat aku nih. Tadi kakaknya ada yang dapet e-wallet juga deh. Lumayan banget guys, sebarin deh buat temen kalian yang biasa pergi dan pulang kerja naik kereta. Mama, dipilih. Nih. Makanan yang belum pernah mama coba. Mau gak? Nah ini mama udah ganti baju, sekarang aku mau ngajakin mama jalan-jalan. Pas udah nyampe, taunya antriannya panjang banget. Terus pas aku nengok ke mama tau gak sih, ada yang ngajakin mama foto. Ya ampun gemes banget. Nah ini dia guys, aku pesen hari ini. Burger gede banget, tapi harganya Rp. 29.000. Makannya gimana? Bismillah bisa, mah pasti mas. Tuh guys, kalian liat deh dagingnya sebanyak itu masa. Berapa ini harganya? Rp. 29.000. Tuh kan sampe shock, ini yang belopotan. Aku lapan dulu ya. Mama pilih lagi dataran dua. Pas nyampe langsung, katanya pengen yang seger-seger guys. Ini mama mau dong, rasa nanti. Boleh, silahkan ambil mau apa aja boleh. Tau kasih ini abis belanja, sampe mobil yang pertama langsung dibuka es krimnya. Hmm, ini luarnya kenyal ya. Si milkingnya tuh karasah banget. Jadi itu minum teh susu. Mama nih ya, bikin ngiler aja dari tadi. Tapi emang enak banget guys, ini es krim mochi pertama di Indonesia. Terus ini rasa milk, pi, mana ada coba. Dalamnya juga bener sih, ini berasa banget. Lihat guys, sebenern sekenyal itu. Berkualitas dunia, kalau kata aku ma, ice. WTW tadi aku cek, ini ada di klikindomaret.com juga tau. Tuh, kalian kalau mau beli kayak buat sekeluarga gitu, bisa banget tuh. Yang nonton guys, yang dipilih sama mama. Jadi ini kita ke mall, mallnya tuh mall baru guys. Bintaro Exchange 2, dan kita nonton film Indonesia. Lucu banget. Ini aku videoinnya pas udah di kredit title terakhir ya guys. Hari ini sederhana, tapi happy banget. Makan burger, beli es krim, nonton film lucu. Yang orang tuanya masih ada, yuk kayak gini juga yuk. Bayangin, Allah tiba-tiba ngijinin kamu kesini di tahun ini. Rejeki memang gak ada yang tau guys. Ini dia itinerary dan budget yang harus kamu siapin. Pertama, pesawat. Kurang lebih 7 juta untuk sekali jalan, tapi ada nih di travel loka, aku nemu 4 juta sekali jalan. Ini tergantung kalian pilih tanggalnya. Jadi ini kita mau kemana? Ke negara Swiss, mendaratnya di kota Zurich. Pas baru nyampe, kotanya bagus banget guys. Tapi pasti kan kita pengen liat pemandangan alam Swiss ya. Nah dari sini tinggal naik kereta. Ini dicatat tipsnya, kali aja kita beneran ke Swiss tahun ini. Pertama, kalau kita niatnya mau pindah-pindah kota dalam jangka waktu berdekatan, mending beli Swiss travel pass. Jadi ini tuh tiket untuk naik kendaraan umum di Swiss. Harganya lumayan mahal sih, 3 hari aja 4 juta. Tapi enaknya, ini satu tiket bisa dipakai tanpa batas. Bahkan bisa sampe ke 90 kota di Swiss. BTW kereta di Swiss tuh gak ada nomer tempat duduknya ya guys. Dan jarang penuh juga, jadi bebas mau duduk dimana. Nah terus kita mau kemana aja nih selama ke Swiss? Ini aku kasih tau yang aku datengin yang bagus-bagus ya guys. Pertama, Lorten Rudin. Di sini air tarjunnya banyak banget guys. Terus kalian liat ini deh. Yang paling atas sana warnanya putih, yang ini coklat kemerahan, yang ini hijau, yang ini gila. Udah gitu, airnya juga jernih banget. Pokoknya enak guys jalan-jalan di sini. Lanjut yang kedua, kalian harus ke Grindelwald. Ini bener-bener winter wonderland, kayak lagi di mimpi guys. Backgroundnya sekelilingnya, pegunungan salju. Bagus banget Masya Allah. Dan dari sini kita bisa naik lagi ke atas, ke puncak Jungfrau. Yang merupakan puncak tertinggi yang bisa dikunjungi di seluruh Eropa. Tapi ini gak masuk di Swiss Travel Pass. Harus bayar lagi 2,7 juta pulang pergi. Lumayan mahal iya, tapi ini worth it banget guys. Kapan lagi ke puncak tertinggi di Eropa coba? Lanjut, kota ketiga yang harus dikunjungi, Zerman. Katanya ini kotanya tanpa polusi guys. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan mobil di sini pake tenaga listrik. Dan masih banyak kereta kuda juga. Nah sekarang selama di Swiss, kita nginepnya di mana? Dan budgetnya berapa? Kalau aku liat di Traveloka, sebenernya harganya macem-macem. Ini aku kasih contoh yang aku inepin ya. Namanya ini Hotel Leonard. Yang ini harganya 2 juta, udah bagus banget guys. Ini yang di Zurich guys, dan ini deket banget sama stasiun atau bandara. Kuncinya kalian kalau mau booking di Traveloka, pakein filter untuk nentuin budget maksimal kalian. Kedua di Traveloka, kalian bisa cari hotel pake map. Jadi kalian bisa menentukan mau tinggalnya di deket daerah mana. Ketiga, sering-sering cek bagian promo. Kali aja lagi ada promo, kan lumayan. Nah kalau buat makan sehari-hari, budgetnya berapa kah? Emang iya lumayan mahal guys. Tapi kalian bisa kayak aku bawa rendang gini. Raja Kimah gak ada yang tau? Aku doain kalian tahun ini beneran kesini ya. Amin gak? Amin.